Perkembangan laporan kasus dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar kepada istrinya Lesti Kejorakini video rekaman CCTV sudah diamankan polisi. Video rekaman CCTV KDRT Rizky Bilar saat ini sudah di tangan polisi sebagai salah satu bukti tindak kekerasan yang dialami Lesti hingga membuatnya lemah terbaring di rumah sakit. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengungkapkan bahwa adanya bukti video rekaman CCTV yang bisa mendukung kasus dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti. Kombes Endra Zulpan sebut jika pihak penyidik sudah mengamankan bukti rekaman CCTV KDRT yang berada di rumah Lesti dan Rizky Bilar. Penyidik juga telah mengamankan bukti lain yang bisa mendukung diantaranya CCTV yang ada di rumah tersebut ucap dia. Untuk jadwal pemeriksaan, Rizky Bilar akan dipanggil polisi pada Kamis 6 Oktober 2022 mendatang untuk proses lebih lanjut kasus dugaan KDRT. Agenda ke depan akan memanggil saudara terlapor saudara Muhammad Rizky pada hari Kamis tanggal 6 Oktober ini untuk dimintai keterangan kata Endra Zulpan. Selain itu, hasil visum dari Lesti juga akan keluar pada Sabtu 7 Oktober 2022. Penyidik juga akan mengambil hasil visum yang keluar tanggal 7 Oktober untuk mengetahui bagaimana hasil visum dalam mendukung terjadinya. Kekerasan dalam rumah tangga ini yang dialami korban Lesti Kejora, tutur Kombes Endra Zulpan. Kabib Rumah Spolda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan jika adanya bukti lain yang bisa mendukung kasus dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar. Ia juga mengatakan jika pihak penyidik telah mengamankan bukti CCTV, penyidik juga telah mengamankan bukti lain yang bisa mendukung kasus tersebut. Kendati begitu, hingga saat ini Lesti Kejora dan Rizky Bilar belum angkat bicara terkait kasus yang menimpa rumah tangga mereka. Kondisi Lesti Kejora saat ini pun sudah kembali ke rumahnya dan diduga tidak mau satu rumah dengan Rizky Bilar. Sementara itu, saat olah TKP di rumah Lesti dan Bilar yang beralamat di Cilandak, Jakarta Selatan, Rizky Bilar tidak ada di rumah. Ketua RT setempat sebut ayah BBL pergi berbarengan dengan kedatangan polisi. Tidak ada, pas kita datang dia keluar naik mobil, kata Yen. Kata bu RT, Rizky Bilar keluar rumah saat polisi datang ke rumahnya menggunakan mobil berwarna putih. Pas kita datang, polisi datang dia keluar ke kata bu RT beberapa waktu yang lalu. Begitulah informasinya, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment, dan tekan tombol loncengnya.